Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi dengan Dapur Mafa Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya Alhamdulillah senang sekali rasanya saya masih bisa menyapa teman-teman semua disini Dan masih bisa membagikan resep masakan sehari-hari saya Semoga bermanfaat ya Nah gimana nih teman-teman puasanya hari ini ya Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan dan tentunya tetap semangat Nah pada kesempatan kali ini saya mau men-share ke teman-teman semua Hari ini tuh saya mau membuat yang seger-seger ya teman-teman ya Yaitu jus alpukat yang insya Allah enak Manisnya itu pas, rasanya itu juara banget ya Dan untuk cara buatnya yuk tonton videonya sampai selesai Disini saya sudah menyiapkan ini ada alpukat Ini tidak saya gunakan semua ya teman-teman ya Dan ini ada batu es secukupnya aja Kemudian ini ada gula pasir Dan ini ada susu krimer Oh susu coklat ya teman-teman Salah dan ini ada susu krimer Untuk langkah pertama yaitu saya akan memasukkan batu esnya terlebih dahulu ya teman-teman Namun sebelumnya ini sudah saya ancurin dulu ya Nah seperti ini kecil-kecil Kemudian ini saya masukkan gula pasir Lanjut ini saya akan membelah alpukatnya ya teman-teman Dan ini tuh gak busuk ya teman-teman Tapi gak tau ya kenapa ini Itu kok hitam gitu ya Tapi ini isinya itu bagus gitu dalamnya Nah seperti ini ya Dan ini saya juga menggunakan sekitar 3 buahan ya Karena ini tadi saya pijit-pijit itu masih banyak yang mentah gitu ya teman-teman Jadi saya memakai secukupnya aja ya Nah seperti ini Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mafa Dan ingin mendapatkan resep masakan sehari-hari Ataupun jajanan tradisional Yuk subscribe sekarang juga ya channel Dapur Mafa Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Nah ini tadi saya sudah Alpukatnya sudah ya teman-teman ya Ini sekitar 3 buahan tadi Kemudian ini saya kasih susu krimernya ya Dan untuk susu krimernya ini disesuaikan aja sama teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman pengen manis banget Bisa ditambahkan ya Nah ini tadi saya tambahkan air Ini sekitar 1 gelas aja Karena ini batu esnya juga nanti kan Kalau di blender itu dia jadi air gitu ya teman-teman Nah ini sudah saya blender Kemudian ini mau saya taruh di gelas ya Nah seperti ini Dan ini saya kasih Apa namanya ya Buat variasi gitu ya teman-teman Supaya agak-agak cantik lah ya Seperti yang kayak di abang-abang di pinggir jalan Itu yang suka jualan Apa itu namanya Jus Alpukat kan suka kayak gini ya teman-teman ya Nah disamping seperti ini Mendambah cantik Tampilannya dia juga nanti rasanya itu enak ya teman-teman Perpaduan antara Alpukat dan susu coklatnya itu enak banget pokoknya Nah seperti ini Kemudian ini saya tuang seperti ini ya Dan ini saya cuma bikin dua gelas aja Karena anak saya itu belum begitu suka ya teman-teman Kemarin itu saya cobain gitu Katanya enak tapi dia habisnya sedikit gitu Nah ini sudah cukup Kemudian ini atasnya saya tambahkan lagi susu krimernya ya supaya lebih mantul Dan saya tambahkan susu coklatnya lagi Seperti ini ya teman-teman ya Dan ini berhubung saya itu bikinnya itu sekitar jam 2an ya teman-teman Jadi ini belum bisa dinikmatin ya Jadi ini saya taruh di kulkas dulu ya Jadi ntar buat buka itu biar segar ya Dan ini hasilnya teman-teman Dia itu cantik banget ya hasilnya Untuk rasa itu gak usah diragukan lagi ya Ini enak banget ya Pas banget gitu Rasa manisnya ada rasa susu coklatnya gitu ya Dan untuk segar dijamin deh juara ya Nah untuk teman-teman bisa dicoba ya Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya ucapkan banyak terima kasih Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara Subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh